Halo guys, selamat datang kembali di channel ini Dan di video kali ini kita akan membahas tentang buah Pika Pika Nomi Atau Light Light Fruit Halo guys, sebelum kalian menonton, jangan lupa like Lalu subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Jika sudah, terima kasih dan selamat menonton Jadi di video kali ini kita akan showcase dan kita akan review dari buah Pika Pika Nomi Atau yang disini disebutnya Light Light Fruit Sebenarnya buah ini kalau kalian mau beli harganya gak mahal sih guys Di dealer itu harganya sekitar Rp. 650.000 Yang menurut gue worth it lah Kenapa worth it? Ayo kita showcase dulu ya Oh iya, by the way, buah ini di anime One Piece-nya itu dimakan sama Admiral Kizaru ya Kalau kalian yang belum tau Oke, jadi di skill pertama Wait, sebelum skill pertama kalian harus tau Ketika kalian makan buah Pika Pika Nomi ini Kan biasa kan, kayak gak ada apa-apa gitu kan Nah beda sama buah Pika Pika Ketika kalian makan Pika Pika, kalian langsung dapet pedang cahaya kayak gini nih Pedang cahaya, Light Sword namanya Cuma disini gak dikasih liat dan gak ada skillnya ya, pedang ini ya pedang cuman tebas-tebas gini doang sih Tapi damagenya itu lumayan guys, kalau menurut gue ya Kita coba untuk pukul sekali ya, kita lihat damagenya berapa 354 Sakit kan, lumayan kan Kalau cuman pukul begitu doang Kita lihat, kalau kalian bisa lihat status gue seperti ini Demon fruit gue udah level 400 sih guys Jadi damagenya ya begitu lah, lumayan lah, lumayan kalau gue bilang Oke kita langsung ke skill pertama Skill pertama namanya Light Beam Ini kayak kita cuman nembakin laser gitu doang sih, seperti ini Boom Tewas, gak keliatan lagi damagenya berapa Bentar, kita coba lagi ya Yang deketan dikit deh Karena itu jaraknya lumayan jauh nih guys, yang Light Beam ini Ya, ya tuh segitu damagenya 400an Not bad, not bad Buat skill pertama loh ya Damagenya segitu, not bad lah Oke kita coba langsung ke Light Barrage Ini gue yakin pasti langsung mati sih Coba kita coba ya Tuh Eh eh eh, gue ngelag Ya, damagenya 59an guys, kalau dari gue ya Tapi itu ada berapa hit gitu Banyak hitnya, gak cuman satu Jadi kalau ditambah damagenya ya 400an lebih sih Hampir 500an lebih lah Antara 400-500 damagenya segitu Sekarang kita coba yang skill ketiga Light Kick Boom Damagenya lumayan kan, 490 Lalu kita langsung ke skill yang keempat Ini hampir sama kayak Light Barrage ya kalau menurut gue Tapi damagenya 2 kali lebih sakit sih Dia seratusan kalau gak salah Tuh Seratusan Jadi Kalau dihitung misalnya dikali 6 atau dikali 7 aja udah 700 sekian Damagenya Skill di buah Light Light ini yang paling sakit itu Ada yang di piercing beam barrage nya ini Lalu skill tambahan yang terakhir ini ada Mirror Flight Buah pika-pika ini, buah Light Light ini Itu punya kecepatan terbang yang paling cepat guys Di antara semua buah lainnya Tapi, ada tapi nya nih Buah ini agak susah untuk dikuasai Oke kita coba langsung lihat aja ya gimana Mirror Flight ini Jadi dia tuh gak berbeda sama buah-buah lainnya Kalau buah-buah lainnya kan Ketika kita pencet F Kita langsung bisa ngarahin tuh Kemana aja Kita bisa ngarahin pakai mouse nih Kanan, kiri, terbang-terbang gitu Nah kalau Mirror Flight itu gak Jadi dia mengikuti Hukum fisikanya cahaya sih guys Jadi kalau cahaya itu kan Katanya bergerak lurus ya Katanya nih Gue juga gak tau kan Katanya Cahaya itu selalu bergerak lurus Jadi Sama seperti di game ini gitu Cahaya itu cuma bisa geraknya tuh Ya lurus doang Gak bisa kemana-mana Jadi kalian gak bisa belokin ke kanan Kalian gak bisa belokin kiri Gak bisa ke atas Gak bisa ke bawah Jadi kalau misalnya ke atas nih Ke atasnya udah Gak bisa kemana-mana tuh Kanan, kiri udah gak bisa kemana-mana lagi Dan dia Kayak buah Ini sih Kayak buah spring-spring gitu Kalau gak salah Ada tuh skillnya di spring-spring Yang bisa mantul-mantul Nah ini sama Kayak gini nih Dia tuh bisa mantul Tuh Mantul gitu Lucu deh Jadi kalian mungkin agak akan Ya masih terbiasa dulu lah Untuk pertama kali Jika kalian punya buah pika-pika ini Oh iya guys Karena kita punya pedang Light Sword ini Ternyata ini juga bisa dikasih haki Kayak gini Tuh Pedang cahanya bisa dikasih haki Tapi yang gue bingung Damagenya gak berubah cuy Sama aja Nih ya Kalau kita pakai haki Damagenya 345 tadi Kalau kita gak pakai haki Sama kan Damagenya sama Gue gak ngerti Jadi Apa gunanya bisa di haki Gini Cuma mungkin ya emang Dari developernya Seperti itu sih Dan uniknya lagi guys Buah pika-pika ini Dia mirip sama kayak Magma-magma Kan kalau magma-magma itu kan bisa di Hampir semua skillnya itu bisa dipakai di udara gitu loh Nah Kalau pika-pika ini Dia lebih Emang lebih khusus buat dipakai di udara sih Kalau menurut gue Kayak gini nih Jadi kalian bisa tahan Boom 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 Pusatnya orang kuat banget cuy Wih Gila Sakit kan Kemana tuh dia Sini Boom 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 Wah gak kena cuy Oh my god Kemana itu orang guys Kabur dia Ya jadi kayak gitu Skill-skillnya tuh emang Dari buah pika-pika ini tuh Lebih cocok dipakainya di udara guys Eh dia dateng lagi Boom Boom Masih pengen mencoba dia sepertinya Boom Lah dia mati Bukan mati sama gue itu Kenapa mati tuh dia Nyebur apa gimana Oke anyway Jadi seperti gue bilang ya Ini skillnya lebih cocok dipakai di udara Oke Oh itu dia orang yang tadi ini Weh kita cowok pvp ya guys ya Bagaimana sakitnya dia buat pvp Tapi guys ini Buat pvp tuh Rada susah sih Kalau menurut gue Karena dia arahan semua tuh Gak kena Oh my god Dan dia skillnya agak susah untuk dipakai Karena dia arahan semua Kalian harus bener-bener gg Ngarahinnya gitu Ngekera tuh mesti gg By the way gue baru saja mendapatkan Full Haki cuy Liat Jeng jeng Full Haki Sampai kaki Dari kepala sampai kaki Alright Karena orang buat pvp nya kabur Gatau kemana Tadi gue mau coba ngelawan dia sih Kita coba buat pvp Ntar deh kali kita coba keliling-keliling cari orang ya Siapa tau ada yang bisa kita ajak buat pvp Atau mungkin kita trolling Kita langsung serang aja Oke sekarang kita coba untuk ngelawan boss dulu ya Kita ke impel down Kalian lihat terbangnya nih Ini gak perlu gue cepetin lah Udah cepet cuy ini Cepet banget terbangnya Gue gak ngerti Dia geraknya bisa lurus gitu Tapi seperti yang gue bilang ya Dia tuh gak bisa kanan Gak bisa kiri Yaudah lurus aja Jadi kalau kalian misalnya Salah arah nih kayak gue sekarang nih Ini gue bakal masuk air nih Gini yang harus kalian lakukan Kalian terbang 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 buru Buru Bam Gitu Ah kena lagi Oh tidak Oke ada dua Kita langsung coba bunuh dua-duanya ya Warden dulu Oh ya ada tiga cuy Ada dua filmnya juga Bagus-bagus Kita coba Untuk pake pika-pika nomi ya Buat lawan warden Jadi pika-pika tuh sebenernya sakit ya Gue gak ngerti kenapa orang Cuma bilang Ini buah ini Cuma bisa dipake buat Terbang doang Sebenernya enggak Damagenya sakit Cuma emang kalau buat pvp Rada kurang Karena lu harus bener-bener jago Ngeker Mirip Ito-Itonomi lah Buahnya si Doflamingo tuh Itu kayak gini juga nih Mirip-mirip nih Dia sakit Cuma kalian harus ngeker gitu Oke kita coba buat ngelawan Chief Warden Tenen easy Oke kita coba langsung buat ngelawan Doflamingo Jadi kalian kalau mau pake buah ini Buat nyari devil fruit Itu gue saranin banget sih Sangat direkomendasikan Karena udah cepat Ya cepat doang sih Oke udah full energi kita Kita coba buat ngelawan Langsung aja piercing beam Doflamingo Eh ngelak 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 Oh nooo oh no oke guys dia mau kita coba ajak pvp kita coba pvp ya oh my god dia langsung pvp dong alright seperti itu maumu oh dia buahnya chop-chop cuy up sakit banget kan kalo kena btw biarpun dia chop-chop dia masih bisa kena light sword ya karena light sword tuh sebenernya devil fruit ini agak susah buat pvp guys kenapa karena dia harus arahan jadi sebenernya kita harus eh eh kemana tuh dia oke kita udah coba pvp kita coba lawan boss juga ya kalo menurut gue buat farming ini cocok sama kalian buat nyer devil fruit udah itu aja paling cocok alright kita coba review aja ya oke yang pertama menurut gue kelebihan dari buah pika pika ini adalah yang pertama demiknya sakit guys demiknya sakit good lah demiknya good kalian mau arahin ke orang mau arahin ke monster good demiknya good perfect lalu kelebihan yang kedua harganya murah 650 ribu lebih murah 200 ribu daripada magma ya tapi kegunaannya beda ya kalian magma lah 150 ribu tapi terbangnya lama terus demiknya sakit dan buat pvp bagus atau kalian beli pika pika harganya 650 ribu demiknya sakit juga tapi kurang cocok buat pvp tapi terbangnya luar biasa cepat nah kalian pilih dah tuh antara dua itu kelebihan yang ketiga ini salah satu buah yang paling cepat kecepatannya buat terbang guys balik lagi ke awal karena emang buah ini namanya juga cahaya ya jadi buah ini ya pasti cepat banget sih namanya cahaya oke itu aja kelebihannya kita ke kekurangannya ya kalau menurut gue kekurangannya lumayan nih jadi kekurangannya yang pertama buah ini gak cocok buat pvp guys karena seperti yang kalian lihat gue bahkan bunuh satu orang pun itu susah coy karena skillnya ini dia area tapi area itu kecil banget jadi kalian tuh mesti bener bener deket banget baru bisa kena kalau kalian dari jauh ya seperti yang gue bilang tadi kalian harus jago ngeker kalau gak jago ya ya wassalam gitu gak kena gak bakal kena skill-skillnya kayaknya gue pernah deh ngelawan si kawaki dia pake pika-pika gue pake magma kan dan gue menang mungkin karena-karena itu ya gue baru ngerasain sekarang kalau pvp ini pake light lightnya susah banget lalu kekurangan yang kedua animasinya biasa-biasa aja guys kayak skill pertama begitu skill kedua begini skill ketiga begitu skill kelima keempat begini ya begitu-begitu aja sama aja semua cahaya nebak-nembak cahaya doang oke itu aja showcase dan review dari gua pika-pika numi dari gua kalau ada yang kurang komennya di bawah jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa untuk subscribe jangan lupa share juga ke temen-temen kalian ya supaya channel ini semakin berkembang atau kalian mau share ke sosial media lain juga boleh terima kasih sudah menonton bye-bye ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax